Karena Media Group Mencoba membuat Sebuah konsep afirmatif Yang kita sebut dengan Projek Pemuda 100 Projek Pemuda 100 Itu adalah pemuda yang Kita harapkan bisa Berdiri dan berhasil Di 100 tahun Indonesia Merdeka Makanya kita sebut Pemuda 100 Pemuda 100 ini Apa aja? Yaitu mereka yang Memiliki soft skill Mereka yang tidak berpikir Menjadi apa tetapi memberikan kontribusi Apa? Mereka semua Yang mengerti betul Bahwa 2045 itu adalah Indonesia harus menjadi negara Dengan ekonomi ketiga terbesar di dunia Harus bisa berdiri Di kaki sendiri Mereka semua punya pemahaman Bahwa sumber daya alam bukan Lagi satu-satunya sumber yang bisa Membawa negara maju tetapi yang Yang paling penting adalah sumber daya manusianya Kita bisa lihat Negara-negara yang tidak ada sumber daya alamnya Semuanya berhasil menjadi negara maju Singapura Suis Macam-macam Sementara negara yang sumber daya melimpah Bahkan banyak yang gagal Karena sumber daya manusianya tidak dipersiapkan Kita lihat sebagian di Afrika Senegal Komo Venezuela Semuanya punya sumber daya alam yang luar biasa Tapi tidak bisa kemudian mencapai Kemajuan yang diharapkan Nah kita tidak pengen seperti itu Kita pengen sumber daya alam kita yang sudah mulai menipis Tetapi sumber daya manusia kita Kita switch Kita tidak pengen terjadi paradoks sumber daya Nah inilah yang harus dipersiapkan di dalam 20 tahun berikutnya Media Grup mempersiapkan secara serius ini Karena bagian dari kewajiban kita terhadap bangsa Kita memiliki online scholarship competition Yaitu memberikan beasiswa kepada anak-anak di Indonesia Yang tidak mampu Yang ada di pelosok Sampai hari ini kita telah membagikan 2.300 Beasiswa Kepada seluruh anak-anak pelosok Yang mungkin tidak pernah terbayangkan bisa sekolah Kita membuat semacam Replika Replikasi dari sumpah pemuda Anak di Papua bergerak ke Jawa Tapi untuk menuntut ilmu dan akhirnya berhasil Anak di Aceh bergerak ke Bandung Menuntut ilmu dan akhirnya berhasil Sehingga mereka pada tahun 2045 Kita harapkan menjadi pemimpin-pemimpin Yang sudah ditempa dengan semangat Pemuda 100 seperti pemuda 28 Kita juga melakukan sosialisasi Seperti NGN Stage Yang akan digelar 6-7 kota mungkin tahun ini Membangkitkan semangat pemuda untuk mempersiapkan diri India di pemuda 100 Kita melakukan program-program Banyak sekali termasuk magang Pertukaran dan lain-lain Dengan harapan Mungkin hari ini tidak kelihatan Tetapi harapan kita waktu 100 tahun Indonesia merdeka Media Group punya andil Dalam menciptakan Negara ini menjadi Negara yang adil, makmur dan sejarah Terima kasih Terima kasih Diaduk kayaknya ya Pertukaran luar bagi gimana ya Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Isu kebangkitan perkayu ini Dihentikan Sampai jumpa Sampai jumpa